Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali dengan Hack News Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Friedrich Seymis melawan Peran Herzog pada Agustus 1924 di Liberis, Ceko. Yang dimulai dengan D4, pembukaan peon menteri dibalas E6, E4, transformasi menjadi pertahanan Perancis. Yap, ketika kawan-kawan mempunyai anti-pertahanan ini, langkah D4 tadi adalah sebuah langkah yang bisa dipakai untuk mengecoh lawan, agar menjawab dengan E6, dan menyeretnya ke pertahanan Perancis. Selanjutnya putih D5, tantang peon, kuda C3, perkembangan yang biasa terjadi ketika berhadapan dengan Prince Defense. Dan dari beberapa rekomendasi langkah, kita pilih langkah di luar opening dengan C6, yang otomatis akhiri sisi opening. Putih kuda F3, kuda D7, gajah D3, gajah E7, rukade, pion kali E4, kuda makan, kuda G ke F6, tantang kuda putih. Saya mispilih menteri E2, kuda kari E4, menteri makan, kuda F6, ancam menteri, menteri mundur ke E2, hitam rukade, C4, H6, gajah D2, benteng E8, tekan lajur menteri. Gajah C3, B6, kuda E5, ancam pion C6, dan tekan pion lama hitam, gajah B7, kawal pion, benteng A ke E1, gajah F8, menteri F3, menteri C7, buka keleluasaan benteng A8, dan pengawasan untuk pertahanan hitam. Yap, untuk kelemahan langkah ini, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya menteri H3, terus tekan sayap raja hitam, benteng A ke D8, benteng E3, benteng E7, benteng G3, tekan lajur raja, membuat pion H6, terancam gratis. Raja H8, hindari tekanan lajur benteng D5, tantang pion hitam, dan buka diagonal gajah. Hitam pion kali D5, nah disini, bisakah kawan-kawan temukan langkah berlian dari putih? Yup, disini putih beri kejutan dengan kuda D7, sebuah langkah taktis, tantang kuda hitam untuk muluskan tekanan gajah jika kuda ambil kuda putih. Juga ancam gajah, untuk lemahkan pertahanan hitam untuk raja. Hitam ambil kuda putih dengan benteng. Nah, mungkin di langkah ke-22 ini, kawan-kawan sudah bisa menebak kejutan dari putih selanjutnya. Yaitu dengan menteri kali H6, skak, korbankan menterinya. Nah, lalu bagaimana jika disini hitam tidak ambil menterinya putih? Dengan raja ke-8, tentu ini akan lebih parah lagi. Putih akan langsung ambil kudanya hitam, untuk hilangkan kontrol petak H7. Untuk skakmat menteri, dan gajah atau menteri tidak bisa dimakan, karena pion sedang terpin. Jadi hitam benteng E4, tutup dukungan diagonal gajah. Tetapi tentunya putih punya opsi skakmat lain yang tak bisa dihindari hitam. Karena itu disini, makan menterinya putih adalah langkah paksaan yang terbaik. Dan ini membuat kuda F6 kehilangan pengawalan yang pastinya langsung diambil gajah. Skak. Paksa hitam tutup skak dengan gajah G7. Benteng, makan. Ancam di skaper skak. Yang tentu bisa berakhir dengan skakmat. Sekarang jumlah perwira kedua pemain berimbang. Hanya saja hitam unggul kualitas dengan adanya menteri. Tetapi putih pastinya unggul dalam posisi. Seterusnya benteng E4, tutup diagonal gajah. Batalkan rencana skakmat putih. Benteng G4. Di skaper skak. Dan tekan benteng dua kari. Raja H7. Membuat benteng E4 terpin. F3. Ancam benteng. H5. Balas ancam bentengnya putih. Benteng G7. Dapatkan tempo skak. Sehingga dengan pindahnya raja yang disini pilih ke H6. Putih dapatkan bentengnya hitam. Sekarang keseimbangan perwira dari segi kualitas mulai seimbang. Dan keungguran putih untuk posisi makin mencolok. Selanjutnya pion kali seempat. Ancam gajah dua kari. Gajah pilih mundur ke B1. B6. Buka akses menteri jika ingin skak raja putih. Putih. E5. Perkuat pengawaran gajah dan ancam skakmat benteng di H7. Benteng D3. Berusaha bertahan dari ancaman skakmat. E6. Ancam pion. Yang terpin oleh benteng terhadap menteri. Menteri B6. Skak. Raja H1. Hitam pion kali E6. Gajah makan benteng. Pion makan. Benteng D7. Ancam dan awasi pion dari kemungkinan promosi. Selima. Buka diagonal gajah. Gajah D8. Ancam menteri. Hitam membiarkannya dengan membuat langkah berani dengan gajah kali G2. Skak. Skak. Dengan maksud. Jika putih raja makan gajah. Maka menteri C6. Skak. Putih. Akan kehilangan benteng. Akan tetapi. Saimis sudah membaca rencana ini. Dan disini pilih. Raja G1. Hindari ancaman. Hindari ancaman gajah. Sampai disini. Hitam menyerah. Karena di posisi ini. Hitam harus relakan menterinya. Dengan makan bentengnya putih. Untuk bertahan lebih lama. Tetapi jika di posisi ini hitam menteri C7. Jaga gajah dan selamatkan menteri sekalian ancam bentengnya putih. Maka putih benteng F6. Skak. Raja harus ke G5. Lalu benteng G7. Skak. Paksa Raja ke H4. Putih benteng F3. Discover Skakmat. Karena itu tadi disini. Hitam menyerah. Langkah-langkah yang luar biasa dari. Frederick Semis. Inilah partai yang disebut dengan. Semis Immortal. Ya. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam. Pecinta catur. Terima kasih atas like dan komentarnya. Terima kasih.